OPPO resmi meluncurkan ponsel terbarunya dari keluarga K-series, yaitu OPPO K12 Plus di pasar Cina. Seperti namanya, ini merupakan saudara dari OPPO K12 reguler yang rilis di pasar yang sama pada bulan April lalu. Berbeda dengan OPPO K12, OPPO K12 Plus membawa peningkatan pada aspek baterai. Baterai ponsel ini memiliki kapasitas jumbo sebesar 6.400 mAh, berbeda dengan OPPO K12 yang memiliki baterai dengan kapasitas 5.500 mAh. Meski lebih besar, kecepatan pengisian daya ponsel OPPO K12 Plus diturunkan dari 100W menjadi 80W. Dengan teknologi ini, OPPO mengklaim perangkat teranyarnya ini dapat mengisi baterai hingga 50% dalam waktu sekitar 20 menit. Terlepas dari baterainya, OPPO K12 Plus memiliki desain dan spesifikasi yang sama dengan OPPO K12. Untuk aspek performa misalnya, kedua ponsel ini kompak ditenagih dengan chipset kelas menengah, yaitu Snapdragon 7 generasi ketiga. Chipset Snapdragon 7 generasi ketiga memiliki peningkatan performa prosesor dan pengolah grafis hingga 15% dan 50% dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk mendukung performanya, OPPO K12 Plus dikombinasikan dengan RAM LPDDR4X hingga 12GB dan media penyimpanan UFS 3.1 dengan kapasitas hingga 512GB. Sementara untuk aspek kameranya, OPPO K12 Plus dibekali dengan dua kamera belakang, masing-masing memiliki resolusi 50MP dengan bukaan f1.8, punya fitur OIS. Ada juga kamera ultrawide 8MP dengan bukaan f2.2. Di bagian depan terdapat kamera 16MP dengan bukaan f2.4 untuk mendukung kegiatan swipe foto. Secara desain, OPPO K12 Plus mengadopsi layar AMOLED berbentang 6,7 inci, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, HDR10+, dan tingkat kecerahan hingga 1100 nits. Ponsel ini memiliki dimensi ketebalan 8,37 mm dan popot 186 gram. Fitur-fitur pendukung lainnya yang ada di OPPO K12 Plus mencakup sistem pendingin mumpuni terbaru berbasis Liquid Vapor Chamber, tingkat ketahanan air dan deput dengan rating IP54, speaker stereo, NFC, air blaster, hingga pemindisi dijari di dalam layar. Ada pula fitur X-axis motor bertechnologi 4D Vibration. Dukungan frame rate 120fps di sejumlah game, dukungan fitur komunikasi tanpa satelit seluler, dengan sesama OPPO K12 Plus dalam jarak dekat dan masih banyak lagi. Di pasar Cina, OPPO K12 Plus hadir dalam varian warna hitam dan putih. Ponsel ini dijual dengan harga yang sama dengan OPPO K12. Nah berikut ini adalah rincian harganya. Belum ada informasi apakah OPPO K12 Plus nantinya akan dipasarkan di luar Cina, seperti Indonesia atau tidak. Apabila ia, maka kemungkinan ponsel ini akan diupah namanya. Lantaran OPPO K series biasanya dipasarkan di beberapa negara saja, seperti Cina dan India. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar rapi terbaru dari Gadgetme. Terima kasih telah menonton video ini.